dan juga kita peduli kepada lingkungan di sekitar kita begitu pula akan masalah yang terjadi di dalam negara kita, dalam negeri kita inflasi sedang menghantui kita segala apapun mahal, terutama bahan-bahan pokok yang mungkin akan naik dalam waktu dekat ini oleh karena itu semua berbagai masalah itu hadir dalam kemampuan kita terkadang masalah itu datang bukan sebab karena kita ini orang yang mahasiat bukan, mungkin musibat dan bermasalah itu datang kepada kita untuk meningkatkan ketakuan kita kepada Allah untuk menaikkan derajat kita dihadapkan Allah kita mungkin diberikan masalah oleh anak-anak yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan mungkin untuk kemuliaan yang paling muria adalah ketika muria di langit nama kita disebut-sebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala biarlah kita tidak terkenal di bumi malaikat di langit nama-nama kita disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibandakan oleh para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Al-Kharim berfirman Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya dan bareng siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan beri kepadanya jalan keluar ternyata segala perusahaan permasalahan kehidupan dari zaman ke zaman tidak ada solusi yang terbaik kecuali takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika orang bertakwa maka Allah beri jalan keluar bagi dia siapa saja yang bertakwa maka mempunyai memberikan solusi yang terbaik bagi dia oleh karenanya jangan takut ketika kita sekarang mengalami berbagai musim berujian permasalahan perusahaan yang terlihatnya sulit dan rubik sudah diselesaikan jangan berputus rasa terus macu diri kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan jalan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala takwa itu adalah amal yang diamalkan untuk mendapatkan yang mendatangkan cinta dan redonya Allah subhanahu wa ta'ala baik amalan kita yang wajib terlebih-lebih lagi menghidupkan amalan-amalan yang sunnah ketika kita ingin dicintai dan diri Allah subhanahu wa ta'ala tidak cukup amalan kita itu hanya yang wajib wajib saja solat yang wajib tambah solat yang sunnah kuasa yang wajib ditambah kuasa yang sunnah zakat yang wajib bagi yang mampu ditambah sedekah yang sunnah haji yang wajib bagi yang mampu ditambah umroh kalau bisa begitu seterusnya kalimat dua kali masyadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah timbangannya luar biasa ditambah pikir-pikir yang lain istifatnya solatnya kepada bantuan dan nebi tasbihnya tahmidnya dan segala macam pikir yang telah diajarkan nabi s.w.w. dan para ulama yang kesemuanya itu adalah kita jalan cara untuk taqwa kepada Allah s.w.t maka yang saat ini sedang ditimpa berbagai masalah kembali kepada Allah s.w.t dengan jalan taqwa yang seperti tadi amalkanlah yang wajib-wajib ditambah yang sunnah-sunnah agar Allah lebih memandang kita karena cintanya kita kepada amalan yang sunnah untuk mendapatkan rindu dan cintanya Allah s.w.t karena taqwa itu Allah akan beri jalan keluar bagi orang yang bertakwa Allah akan beri jalan keluar pemberian Allah kepada orang yang bertakwa itu berbeda dengan pemberian Allah kepada orang yang tidak bertakwa Allah beri kepada orang yang bertakwa itu dengan rahimnya Allah dengan kasih sayangnya Allah Allah beri dengan kelembutan kepada dia Allah beri kepada dia dengan kasih sayang kepada dia berbeda dengan pemberian Allah kepada orang yang tidak bertakwa pemberian yang kasar pemberian yang mungkin saja itu istidrat mungkin saja itu pengurut-urut nadab dari Allah subhanahu wa ta'ala dia dikasih kemudahan apapun urusannya mudah apapun urusannya gampang semua segala urusannya itu mudah baginya padahal kalau kita lihat dia jauh daripada Allah subhanahu wa ta'ala maka jangan perlu kita bersenang hati dengan dia, aku ingin seperti dia melainkan kita tanya mungkin saja itu istirahat yang telah diberikan juga kepada orang-orang gafir orang-orang yang turahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu pemberiannya Allah itu halus bagi orang-orang yang mu'min dan bertapur kepadanya maka setiap orang mu'min kalau tidak bisa merasakan pemberiannya Allah subhanahu wa ta'ala maka dia akan selalu usah dan risah dia akan risah, kenapa? karena dia tidak memandang apa yang dia miliki saat ini adalah pemberian dari Allah Allah kasihi dia penglihatan Allah kasihi dia pendengaran kasih Allah dia bisa berbicara bisa berjalan bisa menyentuh dan segala macamnya dia tidak merasakan bahwa itu adalah ni'mat dari Allah belum lagi ni'mat-ni'mat ni'mat islam yang dia menggambi hari ini begitu ni'matnya luar biasa begitu baik-baiknya bisa hadir dalam masjid hidup langsung akan terhadap Jumlah ini juga ni'matnya Allah subhanahu wa ta'ala yang perlu kita syukur dan kesyukuran yang paling besar adalah bersyukur atas kita bisa bersyukur kepada Allah karena kita bersyukur dengan pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua untuk menatasi permasalahan kita yang pertama bertakwa yang kedua tawafat jadi orang yang bertakwa tadi tidak hanya diberikan jalan keluar melainkan juga Allah tambah Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka dengan cara yang istimewa dengan cara yang Allah kehendaknya dengan cara yang paling menarik dan paling luar biasa dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala ini bagi orang yang bertakwa terkadang kalau secara akal tidak cukup secara akal tidak mungkin tapi ketika dia bertakwa kepada Allah dan Allah tahu usaha dia sungguh-sungguhnya dia maka Allah juga beri dari jalan yang luar biasa yang kadang tak bisa dibayang-bayangkan oleh akal pikiran kita oleh karena itu yang kedua menyelesaikan masalah hari ini yang sedang kita hadapi dengan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala terutama masalah hari ini tawakal itu apa? tawakal adalah menyandarkan segala harapan menyandarkan segala usaha itu hanya kepada Allah ta'ala tidak kepada selain Allah tidak menyandarkan segalanya keberhasilan itu kepada usaha kita akal kita, ilmu kita, strategi kita, kemampuan, kekuatan kita kita bisa menciptakan kita bisa membuat orang lain berubah bukan karena kita kita bisa menjadi anak kita seorang prestasinya bagus bukan sepata-pata karena kita semua adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala maka jangan merasa telah beramal sebab orang yang merasa telah beramal maka ia akan sombong dihadapan Allah ta'ala orang yang merasa tidak memiliki apa-apa inilah orang yang tawakal pasrah kepada Allah ta'ala setelah dia berusaha tetapi dia tidak menganggap itu usaha dari dia itu adalah usaha atas pertolongannya Allah subhanahu wa ta'ala maka tawakal ini janji Allah bagaimana? maka Allah akan cukupkan keperluannya Allah cukupkan kebutuhannya bagi orang-orang yang bertawakal ketika ia mengaku aku lemah aku tidak mampu aku tidak bisa apa-apa di titik nol orang yang seperti ini maka Allah memandang dia Allah menganggap dia Allah beri kecukupan atas segala keperluan dan kebutuhan dalam hidupnya ma'asyuruh muslimin rahimahullah maka janganlah takut kalau kita tidak kebahagiaan rezeki carilah usaha yang halal untuk menghidupi keluarga dan anak keturunan kita oleh karenanya ma'asyuruh muslimin rahimahullah sehingga dia bisa mengatakan nantinya darah daya dan kekuatanmu kesemuanya itu adalah berkat pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki daya dan upaya tidak memiliki kekuatan kita tidak punya apa-apa kita tidak memiliki apa-apa semuanya milih Allah dan semuanya atas pertolongan ya Allah subhanahu wa ta'ala ma'asyuruh muslimin rahimahullah yang ketiga tidaklah dilakukan dia sabar atas segala ujian atas segala permasalahan persoalan dalam hidupnya maka cara yang ketiga adalah sabar ketika dia sudah bertakwa kepada Allah dia berusaha mengerjakan segala yang wajib dan menghidupkan segala yang sunnah dan tiga dia berusaha dan dia bertawakal menyandalkan semuanya kepada Allah dan yang ketiga dia bersabar dia menanti hadiah istimewa dari Allah subhanahu wa ta'ala kalau Allah pun tak diberikan di dunia Allah berikan nanti di akhirat inilah kemenangan yang sejati bagi orang-orang yang yakin kepada Allah dalam hari akhir oleh karena itu sabar menghadapi berbagai macam persoalan dalam hidup adalah kunci keberhasilan kita semua sabar melaksanakan berita Allah sabar untuk menjauhi yang diharamkan Allah sabar atas berbagai ujian dan musibah yang Allah timpakan kepada kita maka sabar yang terbaik adalah ketika ia tidak banyak mengeluh kepada selain Allah inilah sabar yang terbaik dia punya masalah tapi dia tidak umbar-umbar dia tidak umbar sama orang lain dia tidak umbar di media sosial dia tidak umbar kepada siapapun kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala inilah maka sabar yang istimewa kalau kita mengaku sabar tapi kita hanya bergeru kesat kepada kesusahan kita hanya menceritakan kepada orang lain maka kesabaran itu bukan sabar namanya itu adalah sebuah keluh kesat oleh karenanya sabar yang sebenarnya adalah senang tidak berkeluh kesat kepada manusia tidak berkeluh kesat kepada selain Allah dan ia hanya munajat ia panjatkan doa ia panjatkan harapannya permintaannya hanya kepada Allah ta'ala ia ngadu kepada Allah pada tiap-tiap waktunya ia ngadu pada Allah pada tiap-tiap malamnya ia mengandu kepada Allah ta'ala pada tiap-tiap pagi hadinya dan begitulah sifatnya orang yang bersabar ia tidak mudah putus asa ia tidak mudah menyerah dan ia terus menanti hadiah yang istimewa dari Allah subhanahu wa ta'ala kalau tidak di dunia maka di akhirat kelahan moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua cinta dan redonya kita bisa mengamalkan tiga ini untuk menghadapi masalah yang terus terjadi dalam kehidupan kita dan masyarakat kita dan ini solusi yang diberikan Allah kepada kita orang-orang mu'min kalau kita ikruti dan amalkan maka beruntunglah kita dan kalau kita tinggalkan maka cerakahlah kita oleh karena itu bertakwa bertawakan dan bersabar merupakan kunci dalam menghadapi segala permasalahan dalam kehidupan kita baik di rumah tangga di lingkungan permasyarakat baik di bernegara mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima segala amal ibadah mengampuni segala dosa-dosa mengangkat derajat kita dalam derajat orang-orang yang bertakwa amin Allahumma amin bayangkan Allah wali wadakum fil-kur'an al-azim wala ba'ani wa'ayyadu bim'afih minal ayat wa zikr al-hakim wa taqabbala dini wamikum kira wadakum ikna wadakum wadakum wadakum